Harga kebutuhan pokok seperti cabai merah mengalami kenaikan hingga Rp110.000 per kilogram di pasar tradisional di Kabupaten Rokan Hilir. Kenaikan disebabkan adanya serangan hama hingga gagal panen di sejumlah daerah penghasil cabai. Sehari jelang perayaan Idul Adha 1.443 Hejeria, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kabupaten Rokan Hilir mengalami kenaikan seperti harga cabai merah yang sebelumnya Rp87.000 per kilogram, kini naik jadi Rp110.000 per kilogram. Kenaikan cabai merah juga dipecu adanya serangan hama hingga menyebabkan gagal panen di sejumlah daerah penyuplai cabai. Kabupaten Perdagangan Dalam Negeri Desperindaksar Rohil Delta Narontika mengatakan kenaikan harga hanya terjadi pada cabai merah, sementara sembahku lainnya masih normal. Desperindaksar Rohil akan terus mengawasi harga sembahku di pasar, mengingat kebutuhan masyarakat akan sembahku semakin tinggi jelang memasuki Hari Raya Idul Adha. Kondisi saat ini harga cabai merah keriting itu sampai dengan Rp110.000. Kalau cabai hijaunya yang rawit itu sampai dengan Rp90.000. Kondisi saat ini kan karena memang cabai ini karena musim di daerah penghasilnya juga musim penghujan, makanya banyak yang gagal dan jadi harga naik terkait cabai juga. dari pertanian juga ada juga masalah pada hama juga pada cabai. Juga kemungkinan juga kondisi saat ini menjelang Raya Idul Adha, kalau yang dari segi yang lain belum ada kenaikan yang signifikan, tapi kalau misalnya nanti kemungkinan pasti ada. Tapi kita coba selalu pengawasan supaya tidak terlalu tinggi, tidak hargai. Disperindaksar Rohil juga mengingatkan kepada penyalur dan distributor untuk tidak berspekulan, memanfaatkan situasi dalam menetapkan harga sembahku. Dari Rakan Hilir, Yadi, TVRI melaporkan.